Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin sedikit tentang internet Dimana di zaman ini, internet itu sudah berkembang semakin pesat Jadi, segala sesuatunya itu sudah dilakukan melalui online Jadi, mau nggak mau kita juga harus ikut di dalam kemajuan ini Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan Tapi, masalahnya di Indonesia ini, internet belum meng-cover seluruh wilayah Indonesia Kayak contohnya, perdesaan, perbukitan, atau bahkan pelosok-pelosok Mereka belum bisa menikmati internet karena susahnya akses untuk menuju ke sana Nah, buat kalian yang tinggal di daerah yang saya sebutkan tadi Saya punya ide bagaimana caranya supaya internet itu bisa sampai ke daerah kalian Tapi, ini cuma ide loh ya Jadi, buat kalian yang mungkin punya ide yang lebih jenius Kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar Supaya kita bisa belajar bareng-bareng di sini Tapi, sebelum lanjut Bantu channel ini dengan cara Klik tombol subscribe-nya Klik tombol like-nya Share juga agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya Oke, cara pertama untuk Supaya teman-teman bisa menikmati internetnya di kampung Cara pertama adalah dengan melakukan point-to-point Apa sih point-to-point ini? Point-to-point ini adalah metode penembakan sinyal Menembakkan sinyal dari titik A ke titik B Nah, dari sini Tugas teman-teman adalah mencari saudara atau teman Di perkotaan yang sudah tercover oleh jaringan fiber optic Seperti ini, Om Kemudian Membangun sebuah tower Untuk memancarkan atau menembakkan sinyal dari titik A Titik A ini maksudnya adalah dari kota Kemudian ditembakkan ke titik B Yaitu di kampung teman-teman Nah, di sini teman-teman membutuhkan Membutuhkan dua tower untuk menembakkan sinyalnya Yaitu sebagai sinyal penembak Tower penembak maksudnya Dan juga yang kedua adalah tower penerima Jadi di sini teman-teman membutuhkan dua tower Yang setinggi lebih dari tinggi pohon Karena jaringan wifi ini tidak bisa terhalang oleh benda padat Lalu seberapa jauh sih metode ini bisa diterapkan Untuk seberapa jauhnya metode ini bisa diterapkan Itu tergantung dari alat yang teman-teman pakai Untuk dipasangkan di atas tower ini Semakin jauh maka semakin mahal pula Alat yang dibutuhkan untuk mencapai titik A ke titik B ini Selanjutnya mungkin ada yang bertanya Jika tower A dan tower B ini tidak boleh ada halangan Karena sinyal wifi itu tidak bisa menembus benda padat Lalu bagaimana jika tempat tinggal teman-teman itu adalah Di perbukitan alias terhalang oleh bukit Di sini saya gambarkan seperti ini Jadi antara tower ini Tower di kota titik A Dan titik B di tempat kampung teman-teman Itu terhalang oleh sebuah bukit Otomatis antara titik A dan titik B tidak akan bisa ketemu Alias sinyalnya hilang Terhalang oleh sebuah bukit ini Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi ini Caranya adalah Kita harus membangun sebuah tower lagi Sehingga kita disini membutuhkan Tiga buah tower Yaitu tower pertama Ada di kota Sebagai penembak sinyal Kemudian kita bangun tower kembali Di puncak bukit Di sini Kita pasangkan alat Sebagai penerima sinyal Dari tower kota Atau titik A Selanjutnya dari Tower yang di atas bukit ini Kita Tembakan kembali Ke kampung kita Sehingga disini Kita memiliki Tiga tower Saya namen aja Tower A Ini adalah tower Di kota Kemudian tower B ini Tower di puncak bukit Kemudian selanjutnya Ditembakan lagi ke tower C Yaitu tower yang ada di Desa atau kampung teman-teman